Saya bingung. Sambil berdoa, saya menangis, tolong pilihkan agama yang baik buat saya. Ya Tuhan, kalau bisa jangan Islam. El Manik. Nama, Iman Emanuel Ginting Manik. Nama asli, Emanuel Ginting Manik kelahiran, 17 November 1949, Bahorok, Langkat, Sumatera Utara. Orang tua, N.A. Pasangan, N.A. Anak, Agint Manik. Kebangsaan, Indonesia. Suku, Batak. Pendidikan, SMP Taman Siswa Binjai, 1965, SPG Negeri Binjai, 1969, dan sebuah embaga pendidikan musik dan film di Jakarta. Pekerjaan, aktor, pengusaha studio foto di Surabaya, Sutradara, dan wartawan di beberapa media masa, seperti Aktuil, 1978 hingga 1982, Variasi, 1982 hingga 1984, Pelita, 1985 hingga 1986, dan Vista, 1988. Karya Filmografi. Sejak terjun ke dunia akting pada 1972 hingga 2023, Emanuel Manik telah berperan dalam 53 film layar lebar, dan 26 serial TV, termasuk perannya sebagai haji soleh dalam para pencari Tuhan jilid 16 besutan Deddy Misuar. Ia juga pernah menyutradarai tiga film. Penghargaan, sepanjang karirnya sebagai aktor, ia telah 11 kali dinominasikan dalam Piala Citra pada Festival Film Indonesia, sehingga ia menjadi salah satu aktor yang paling banyak dinominasikan dalam ajang tersebut. Emanuel memenangkan empat di antaranya, untuk peran dalam drama sejarah Buddha Nafsu, 1983, sebagai aktor terbaik, serta November 1828, 1978, Carok, 1985, dan Berbagi Suami, 2006. Sebagai aktor pendukung terbaik dan best supporting aktor dalam Festival Film Asia Pasifik, 1985. Ia terpilih menerima penghargaan Live Team Achievement. Festival Film Bandung, 2023. Syahadat, 1993. Iman sebelumnya, Kristen. Alasan, El Manik mulai bersentuhan dengan Islam ketika syuting film, Yititian Serambut di Belah Tujuh, pada 1982. Dalam salah satu adegan, sutradara Charul Umam, meminta Manik membaca ayat kursi, padahal ia belum menjadi seorang Muslim. Untuk adegan membaca ayat Quran ini, Manik memerlukan 12 kali rekaman ulang. Tapi tidak disangka, El akhirnya bisa menghafal ayat kursi tersebut dengan sangat fasih. Pengalaman ini membuatnya terkesan hingga akhirnya tertarik mendalami ajaran agama Islam. Skenario film ini ditulis Asrul Sani, dan dibintangi antara lain oleh Dewi Irawan, Rahmat Hidayat, dan El Manik. Lewat film ini, Asrul Sani meraih penghargaan skenario terbaik dalam Festival Film Indonesia, 1983. Namun, ia tidak langsung memutuskan masuk Islam. Bukan tanpa alasan, dia masih merasa ada yang menjanggal dalam hatinya. Sampai suatu saat El Manik seolah, ia tertampar, melihat salah seorang temannya yang Muslim rajin sholat dan puasa. Inilah wawancaranya dengan intik seleb dari YouTube Bintang Populer, 7 Agustus 2022. Bagaimana cerita Bapak masuk Islam? Saya sadar Tuhan itu ada. Tapi saya bingung karena banyak agama yang ditawarkan. Saya sebenarnya Kristen, tapi saya tak seret dengan beberapa ajarannya. Beberapa tahun lalu saya tertarik pada Islam. Ketika itu saya takut mati. Istri saya Islam dan dia menjalankannya dengan baik. Anak kedua saya, perempuan, juga Islam. Anak lelaki saya tadinya Kristen taat lalu masuk Islam. Lah saya. Jika mati, mati saya tak jelas. Saya bingung. Saya berdoa sambil menangis. Tolong pilihkan agama yang baik buat saya ya Tuhan. Kalau bisa jangan Islam. Tersenyum, Islam kan berat. Lagi enak-enak tidur mesti bangun. Sholat. Lima kali lagi sholatnya. Belum lagi puasa. Saya jam sebelas sudah gemeter kalau belum makan. Lagi pula, banyak yang tak saya suka dengan Islam. Kok umat Islam banyak yang jadi pengemis? Banyak yang minta-minta di jalanan untuk pembangunan masjid? Begitulah dulu saya melihat Islam. Alhamdulillah, saya punya sahabat. Dia tak pernah ngomong, manik ayo masuk Islam, kalau tak kamu masuk neraka. Tidak. Dia cuma menunjukkan dia Muslim yang baik. Dia puasa, dia sholat. Satu hari dia ngajak saya buka puasa. Saya tanya dia apa enaknya puasa. Dia tak menjelaskan pakai dalil agama. Dia pakai pendekatan kesehatan. Saat itu kolesterol saya tinggi. Dia suruh saya puasa. Saya nolak. Mana kuat? Jam sebelas saja udah gemeteran. Terus dia mengusulkan puasa Senin, Kamis saja. Akhirnya saya coba. Istri saya heran. Eh, ternyata saya kuat. Pelan-pelan saya tertarik. Saya sering dengar ceramah di TV, radio, sering baca buku. Akhirnya masuk Islam. Selama menjadi Muslim, ada tak ajaran Islam yang tak masuk akal? Justru banyak ajaran Islam yang masuk akal saya. Berat memang, tapi benar. Banyak ajaran Islam yang menyentuh perasaan saya. Bayangkan, senyum saja berpahala. Saya banyak berubah setelah berislam. Saya berhenti merokok, minum dan berjudi. Teman saya heran. Perbedaan paling dasar dalam diri Bapak sejak masuk Islam? Banyak. Saya mencoba menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Sebelum ini saya pelit pada orang. Kalau ada orang susah, saya bilang, usaha dong. Sekarang saya sadar rezeki yang saya peroleh itu tak mutlak milik saya. Ada hak orang berupa zakat. Sekarang kalau bisa melakukan sesuatu buat orang, saya merasakan kenikmatan. Bagaimana Bapak menjaga keislaman Bapak? Itu yang paling berat. Saya berprinsip mengalahkan hawa nafsu itu kemenangan terbesar. Saya mulai dari diri sendiri dan keluarga. Kalau anak perempuan saya malas sholat, saya bilang ke dia, dulu kamu nangis-nangis minta saya masuk Islam. Kamu sholatnya malas. Ayo, pergi sholat sana. Saya boleh nyiram dengan air kalau mereka malah sholat. Menurut Bapak, apa yang harus diubah dari umat Islam? Saya mungkin tidak pede dalam hal ini. Saya mohon maaf. Saya melihat banyak umat Islam yang perlu diislamkan lagi. Maksud saya bukan bersyahadat lagi, tapi berislamlah dengan memakai ilmu dan nalar. Jangan hanya ikut-ikutan atau karena terlanjur Islam. Misalnya, saya sering sholat Jumat di luar. Banyak orang tak mengerti tata tertib sholat. Mau rapat saja segan padahal rapat dan lurusnya syaf adalah syarat mutlak diterimanya sholat. Disuruh mengisi syaf di depan susah sekali. Syaf pertama itu kan pahalanya paling besar. Kalau dia mengerti dan tahu pasti akan berlomba-lomba. Ini karena mereka berislam tanpa ilmu. Kadang saya pengen sekali berceramah, tapi saya tahu kemampuan saya terbatas dan sekarang belum bisa. Terima kasih telah menonton!